Intro Hai, welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku Kiki Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini Jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku Untuk yang belum subscribe Dan kalian juga boleh follow instagram aku Di sakinatuljannah Nanti linknya akan aku simpan di description box aku Biar kalian gampang nemuin instagram akunya Dan kalian juga boleh Like, comment, and share Video aku ke temen-temen kalian Siapa tau temen-temen kalian juga suka sama video aku Di video kali ini Aku mau mukbang Aku mau makan-makan Jadi disini aku udah punya Samyang Disini aku punya Samyang yang cis Ini aku belum pernah nyobain Yang cis ini Jadi aku gak tau gimana rasanya Dan aku juga belum pernah nonton Review orang-orang tentang Si Samyang yang cis ini Dan aku mau cobain Barang-barang sama kalian Jadi disini aku udah punya Bulldog cheese Nih Samyang yang bulldog cheese Terus disini udah ada lebar halalnya juga Terus Ini itu Mie instan Goreng rasa ayam pedas dan keju Warnanya kuning terang Jadi sensasi pedas dan keju Terus ini Di belakangnya ada Cara masaknya Cara menyimpan Mie pada umumnya So daripada kita penasaran Dan daripada kita tunggu lama-lama Yuk mari kita masak aja Ini si Samyangnya Dan kita cobain Seberapa enak si Samyang yang cis ini So sekarang aku mau masak dulu Kalian jangan kemana-mana Tunggu aku Aku akan balik lagi Nah sekarang aku udah siapin Ini air mendidihnya Terus kita masukin aja Samyangnya Tuh Kita masak Nah Gak cukup guys Oke Kita biarkan dia Nah cukup ternyata Nah sekarang udah dimasukin Kita biarkan dia mateng Nanti Kalau udah mateng Aku akan balik lagi Sekarang Mie-nya udah mateng Kita pindahin dulu Ke piring Sekarang Mie-nya udah aku pindahin ke piring Dan bumbunya udah Aku masukin juga Terus Sekarang aku mau nambahin Keju parut dulu Biar makin enak Nah guys Jadi ini dia penampakan mie-nya Ini udah mateng Tuh Matengnya kayak gini Terus disini Aku juga udah Nambahin Keju Dan ini tuh kejunya Tebel banget Sekarang Kita aduk dulu Mie-nya Wow Tuh liat Hmm Bagi wanginya sih Ini udah enak Banget Aku udah ngiler Banget Ini udah ngiler Udah ngiler banget Udah pengen aku cobain Kita aduk dulu ya Agak susah Jadi tampilannya kayak gini Kalau mie-nya udah diaduk Terus Mie samyang ini itu Dia teksturnya lebih besar Tuh lebih besar Daripada mie biasa Apalagi mie Indonesia Ya kan Mie-nya kecil-kecil Dan ini tuh Porsinya lumayan banyak gitu Jadi tuh Semangkuk Semangkuk Sepiring Sepiring penuh gini Terus Eee Wanginya Ada wangi cheese-nya Ada wangi Eee Cabeknya Dan Daripada Kita Penasaran Mending Kita Cobain aja Mie-nya Rasanya seperti apa Yuk Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Jadi Mie-nya itu Pedas Ada rasa keju-nya Terus menurut aku Kayak ada asem-asemnya gitu Kayak lagi makan kimchi gitu loh Ada asem-asemnya Terus Pedasnya itu Langsung nendang Di lidah Huh Gila Lumayan pedas sih Buat kalian Pisinta pedas Ini cocok banget nih Hmm Hmm Enak banget Tadi Waktu pertama kali Pas lagi panas banget Pedasnya tuh Kerasa banget di lidah Cuman Kalau udah agak Dingin kayak gini Menurut aku Pedasnya Gak terlalu yang bikin Lidah sakit gitu loh Jadi masih bisa dinikmati Cuman Kayak Si rasa asem-asemnya gitu tuh Pekat sih menurut aku Tapi gak pekat-pekat banget Cuman Ada lah gitu Kayak asem-asem gitu Cetak tuh Cetak stormennya itu Hmm Lebih tebal Lebih tebal Jadi Hmm Kalau pas dikunyah tuh Menurut aku Entah aku masaknya yang Kurang matang atau gimana Tapi Tapi menurut aku segini Udah matang Cuman dia masih ada Teksturnya gitu loh Jadi masih ada Kayak Agak sedikit keras Tapi kerasnya bukan keras yang Belum matang Keras udah matang gitu loh Gimana ya Jelasinnya Dan rasa kejunya Ini ada banget sih Ketambah Tadi aku tambahin keju lagi kan Cuman Ini tuh bener-bener Samyang Bulldog Cheese Karena Cheese-nya emang terasa Kalian harus cobain sih Samyang yang ini Yang cheese Enak Apalagi buat kalian yang pecinta pedas Kalau kalian Suka banget sama pedas Itu tinggal ditambahin cabai rawit Atau tambahin cabai Itu juga bakal bikin ini enak banget Karena ini bakal bikin pedas banget Dan yang aku rasain itu Jadi Di setiap Helai mie-nya tuh Kayak ada Rasa kejunya gitu loh Jadi si kejunya tuh Emang bener-bener nempel Sama mie-nya gitu loh Enak banget deh Cuman Karena aku Doyan asin kali ya Menurut aku ini tuh kurang Kurang gurih gitu Kurang garam Cuman karena Dia lebih pedas Jadi dominan pedas aja sih Sampai jumpa Sampai jumpa Hmm Hmm Kalian boleh komen Di bawah Kalian lebih suka samyang Yang rasa apa Kalau dibandingin sama samyang yang biasa Menurut aku ini lebih pedas sih Kalau si samyang yang biasa Yang warna hitam itu loh Yang samyang Yang biasa Itu gak terlalu pedas Kalau ini menurut aku pedas lumayan Hmm Wow Buat kalian yang mau nyobain ini Harus banget udah makan ya Pastinya sebelumnya harus udah makan nasi Karena Kalau kalian belum makan nasi Kalian pasti sakit perut Hmm Hejunya seperti meleleh di lidah aku guys Pedas Pedas Keju Mantap Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lumayan pedas tapi pedasnya masih bisa dinikmatin enak kejunya juga berasa dan reda aku lumayan ini meletup-letup so thank you udah nonton video aku kali ini semoga kalian suka sama video aku kali ini jangan lupa support aku terus dan tunggu aku di next video bye bye selamat menikmati